Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 mudur ke belakang ada Felix ya Budi, baik sekali Budi lagi-lagi Ron Lee acuan kali ini ya, kembali kepada Budi Andy sudah menunggu disana wow, ini dia tidak bisa kita bayangkan tadi apabila bola first time atau bola volley dari seorang Budi tadi mampu mengarah ke gawang akan menjadi cool tadi ya namun sayang sekali kalau masih begitu lemah tadi ya hari kali ini ada Randy iya, Randy oh, kaki kiri Randy hampir saja menembus gawang dari Niftah tadi namun masih juga naik, walau Felix kali ini masih Felix tidak mengarah kepada siapa apapun bola tadi dari Felix yang terbuang begitu saja satu-satu masih kebutuhan sebetulnya teranggung raga ya, sebentar lagi kita ingatkan pertandingan ini game pamukas atau game 10 ya tidak terasa waktu kebersamaan kita bersama kawan-kawan dari PSK FC wow, ini dia goal yang begitu baik tadi penempatan bola yang sangat sempit tadi di sebelah kiri gawang Niftah tadi ya, dari Randy sehingga kembali keunggulan berada di tim 1 ya atas tim 4 ini ya, 2-1 sepertinya sudah masukin menit-menit akhir ya ah, Chris kali ini wow sebuah destinasi yang sangat tepat sekali tadi kendangan dari seorang Chris ya yang dimana tadi ke kemampuannya dalam melakukan heading tadi juga mampu sedikit memberikan ancaman kepada pemain-pemain tim lawan ya yo, Chris lagi-lagi kaki kirinya kali ini sedikit mulai berbicara ya ya ini merupakan pertandingan terakhir ya bagi kedua tim tim 1-4 ya karena masukin game yang ke-9 kali ini ya kali tadi ya pelanggaran tadi sepertinya hahaha iya kartu kuning kembali ya sudah 5 kartu kuning kali ini dikeluarkan oleh wasit sederhana dan Halimi namun masih dalam batas-batas hal yang wajar pelanggaran ini ya tidak ada yang tercederai atau tidak ada yang terluka dalam hal ini ya luar biasa kawan-kawan dari PSK ya mampu memainkan permainan dengan sangat baik ya Miftah kali ini 2-1 masih kedudukan iya sayang sekali tim 1 masih unggul kali ini sebuah peluang yang diperoleh oleh Chris dan kawan-kawan sudah menunggu disana ada Budi ada Andi juga ada Felix langsung iya kembali Miftah meninggalkan gawangnya ya untuk bisa membuat sebuah sensasi ya ini sangat beresiko seperti ini namun inilah yang terjadi dalam sepak bola iya ini dia langsung saja mengarah ke menegang ke gawang sepertinya Remy tadi namun lebih cepat heading dari acuan tadi mengakhiri pertandingan di game yang ke-9 ini dan kita akan terakhir bagi mereka ya dengan skor akhir kedudukan 2-1 keunggulan bagi tim 1 dan kita akan menyaksikan pertandingan pamukat pertandingan di game ke-10 antara tim 2 berharapan dengan tim 5 masih bersama kami menu bola Lampung selamat menikmati